Hai, cofrens! Pada soal kali ini, kita akan membahas tentang limit trigonometri. Nilai dari limit untuk x mendekat ipi per 4 pada fungsi cos2x per cosx min sinx adalah Untuk menjawab soal ini, mari kita ingat-ingat dulu ya prosedur dalam menjawab limit. Nah, untuk setiap menjawab soal limit, kita harus melakukan substitusi langsung terlebih dahulu. Jika nanti hasilnya sudah memuat bentuk tentu, maka itulah jawabannya. Namun, jika memuat bentuk tak tentu, yaitu seperti 0 per 0, Nah, ini maka kita akan menggunakan prosedur yang berikutnya ya. Prosedur yang berikutnya itu bisa menggunakan kali sekawan dan menggunakan sifat limit trigonometri atau bisa menggunakan metode pemfaktoran. Kemudian nanti bisa membagi ya, dibagi habis antara faktor yang sama. Nah, sebelum kita mengerjakan, ada satu informasi juga yang harus kita ketahui, yaitu mengenai sudut ya. Karena kita akan berbicara mengenai pi, nah pi itu adalah 180 derajat. Sehingga, untuk pi per 4, karena di dalam soal kita membahas tentang batasan X mendekati pi per 4, pi per 4 berarti 180 derajat dibagi 4, yaitu sama dengan 45 derajat. Sehingga, jika kita menentukan cos pi per 4, itu ternyata sama dengan sin pi per 4, yaitu cos 45 derajat atau sin 45 derajat, yang hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, sekarang mari kita coba menggunakan substitusi langsung terlebih dahulu ke dalam soal. Nah, ini adalah soalnya setelah kita substitusi dengan pi per 4, nah, karena yang bagian atas cos 2X ya, berarti cos 2 kali pi per 4 berarti cos pi per 2, yaitu 90 derajat per cos 45 derajat kurang sin 45 derajat, yang artinya hasilnya itu adalah 0 per 0. Sehingga, ini masih bukan jawaban pada soal limit. Sekarang, mari kita coba untuk bagian yang kedua, yaitu mengalihkan sekawan dan menggunakan sifat limit trigonometri. Nah, mengalihkan sekawan itu sejatinya adalah mengalihkan dengan bilangan 1. Nah, bilangan 1 diubah menjadi pecahan yang memiliki penyebut dan pembilang yang sama. Pada kasus ini, saya akan menggunakan sekawan dari sang penyebut ya, yaitu cos X min sin X, itu sekawannya adalah cos X tambah sin X per cos X tambah sin X. Nah, coba diperhatikan bagian penyebut bahwa cos X min sin X nanti akan dikalikan penyebut satunya, yaitu cos X plus sin X. Nah, bentuk aljabar untuk A min B kali A plus B, seperti penyebut pada bentuk limit kita yang akan kita kalikan sekawan, itu ternyata sama saja dengan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Sehingga bentuk limitnya, untuk pembilang cukup kita kalikan biasa saja, dan bagian penyebut sekarang jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Oke, kita lanjut. Nah, satu sifat lagi yang perlu kita ketahui itu adalah mengenai bentuk cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Nah, ini adalah bentuk dari sudut ganda untuk trigonometrik cos ya. Ternyata bentuk cos 2X ini bisa kita gunakan pada penyebut, karena penyebutnya sudah memuat struktur cos kuadrat X min sin kuadrat X. Berarti kita tulis ulang saja. Ini adalah hasil yang kita dapat, sehingga untuk penyebutnya sudah kita bisa tuliskan dengan cos 2X. Ternyata, baik pembilang dan penyebut memiliki bentuk trigonometri yang sama, artinya cos 2X habis membagi cos 2X ya. Sehingga kita coret saja dan menyisakan limitnya untuk X min negatif pi per 4 adalah cos X tambah sin X. Kita tinggal substitusi, didapatlah cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Nah, berdasarkan informasi pada nomor 4, paling kiri bagian bawah ya, itu tadi sudah kita dapat bahwa hasilnya adalah setengah akar 2 bagi kedua trigonometri ini. Sehingga cos tambah sin untuk pi per 4 itu sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2, dan hasilnya adalah akar 2. Inilah jawaban pada soal kali ini yang ternyata bersesuaian dengan opsi yang D. Kita berjumpa lagi di soal berikutnya.